apa ya busi udah mana meroha halo assalamualaikum teman teman kembali lagi ya dengan ibu nerastra gimana kabarnya teman teman semua sehat sehat selalu ya amin ini kita lagi ada di dalam mobil dan itu tadi majikanku lagi turun dia mau beli sesuatu ke minimarket teman teman hari ini kita mau pergi ke tempat salon kakek mau cukur rambut tuh ya rambutnya udah agak panjang dan dia katanya gak mau aku cukurin gak mau katanya kalau aku yang nyukur kan dibotakin ya jadi dia gak gak mau gitu terus akhirnya diantar sama majikanku ke salon hari ini kan hari minggu teman teman jadi mereka itu ada waktu ya ini sore hari kita diantar sama bus cuman mau potong rambut itu aja teman teman ya habis potong rambut nanti pulang cuci rambut mandi sekalian mandi ya dan di luar itu tuh ya cuaca itu langitnya gelap banget nih teman teman tuh ya disana itu sudah hujan tapi di daerahku sini itu gak hujan teman teman masih puanas makin panas karena yang di daerah lain itu hujan yang di tempatku itu gak hujan ya nah ini dia beli es krim ternyata dia beli es krim nih kita dibelikan es krim tuh ya irin impan kakek gak mau nih teman teman ternyata dia pergi ke minimarket beli es krim nih kakek gak mau katanya cuman aku aja yang makan nih sama dia oke aku mau makan es krim nih setahun calmi bersem cuman yang kima Ghost panas-panas makan es krim segera saya mau menghabiskan es krim segera 电源 emang saya jatuh hai saya jatuh saya nampak nah ini kita sudah sampai di tempatnya teman teman ya terus kita masuk masuk kita antri dulu bayar itu loh ya yang di mesin itu loh kita bayar dulu yang di mesin terus kita ngantri ya nomor dapat nomor berapa kayak gitu ya selamat menikmati selamat menikmati itu tadi majikanku turun teman teman dan ternyata dia mau belikan kita itu ya ini nasi toko warung toko restoran nasi angsa ya tuh disana disini nih eh bukan bukan yang ini yang ini nah yang ini ya kita dibelikan nasi angsa jadi malam kita gak usah gak usah masak lagi ya alhamdulillah rejeki lagi tadi itu sebelum berangkat itu aku bilang ke kakak ya nanti malam kita mau makan mie aja gitu oke eh gak taunya kita habis dari salon terus langsung dibelikan nasi angsa ya jadi kita gak usah masak habis dari sini langsung mandiin kakek ya teman teman sekalian aku mau itu ya semir mau tak semir biar tambah ganteng guys kakekku guys tuh ya sekarang kan itu ya masih nikana oh cipin tiga satu cipin naga pian helo oke ini randova mau tak semir ya nah ini ini nasi angsanya ya kita sudah sampai di rumah lah ya teman teman ya tadi dibelikan ini nasi kotak ini buat makan malam ya terus ini dibelikan ini loh teman teman ini pare yang dikeringkan ya ini nanti direbus terus diminum airnya gitu ya ini musim panas kayak gini minum rebusan air ini pare itu bagus banget ya biar gak apa ya panas dalam gitu teman teman ini bagus banget ini lama kakek gak aku rebusin ini ya oke nanti kita rebus ya dan sekarang aku mau ini ya mandiin kakek nah ini kakek sekarang udah dipotong rambutnya terus aku mau semir dulu semirnya itu pakai semir itu loh teman teman semir sampo ya bukan semir yang di yang diraci itu ya tapi semir sampo jadi sebentar aja itu udah udah bisa kayak sampo gitu loh oke kak tak semir dulu habis itu mandi ya nah ini sekarang aku mau semir rambutnya kakek ya kakek itu dibelikan ini sama majikanku teman teman jadi ini buat apa ya semir rambut ya jadi ini kayak sampo gitu ya nanti di bentar kayak gini ya ini praktis banget ya jadi ini ditaruh disini ini keluarnya itu ada dua warna teman teman bentar tuh nah tuh ya satunya warna putih satunya warna hitam ya jadi ini kayak satunya itu kondisional satunya itu pewarna atau gimana ya pokoknya ini sampo jenis jenis semir jenis sampo kayak gitu ya jadi ini di diubluk-ubluk ini tuh ya dicampur jadi satu warnanya udah berubah tuh ya warnanya dan aku gak mau terlalu hitam kakek ya kalau hitam ya gak bagus juga ya sedeng-sedeng aja dan nanti gak usah terlalu lama biar gak terlalu hitam banget kayak gitu nah nih ini udah langsung bisa di aplikasikan ke rambut kakek ya tinggal di udah pokoknya di usapin ke rambut itu aja tunggu 5 menit gitu 10 menit udah ya langsung dibilas sekalian mandi nah ini udah siap disini nih ini bisa aja juala buyah buyah bang hai juala nah juala pusing-pusing buyong 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 nah ini kayak gini ya kakek tak suruh megangin guys tuh kayak gini terus langsung di taruh di sini udah gak usah takut itu ya gak usah takut ke baju-baju gitu dia tuh gak gak sampai meleleh kemana-mana teman-teman jadi udah kayak sampo gini aja tuh tunggu 5 menit sampai 10 menit udah langsung mandi sekalian bilas ya nah ini sudah selesai ya teman-teman udah kayak gini tunggunya tuh gak usah lama-lama kakek jalan ke kamar mandi itu aja udah berubah warna ini soalnya kakek kan jalannya juga pelan-pelan ya ini juga aku itunya gak terlalu hitam-hitam banget kita lihat hasilnya nanti ya ini kakek sudah mau masuk ke kamar mandi ya aku mau bantuin kakek mandi dulu teman-teman nanti kita lihat ya kalau sudah selesai mandi nah ini ini udah selesai mandi ya teman-teman ya ini udah selesai mandi udah selesai di semir ya tapi tadi tuh semirnya gak begitu hitam teman-teman karena yang kayaknya udah mau habis gitu loh nanti lain kali aku mau itu ya ulangi lagi sekali lagi biar agak hitam tapi kayak gini aja udah cukup lah ya tuh ya kalau terlalu hitam juga jelek orang tua ya ini udah udah cukup lah kayak gini tuh ojo meremai kayak kayak nah ojo meremai wotengirek belindung wotengirek nanti udah udah ganteng wess sekarang waktunya makan malam makan malam aku udah gak masak ya teman-teman tinggal ngasih ke kakek kakek udah gak usah masak lagi ya oke nah ini sekarang udah selesai ya mandiin kakek udah selesai mandiin kakek tadi ya teman-teman dan aku tadi itu ini ngupasin buah naga buat kakek nih teman-teman tuh ya kakek makan buah naga nih buah naga tuh dia lagi makan buah naga katanya nasinya ini dimakan bentar lagi agak maleman gitu ya teman-teman tapi punya aku aku mau makan duluan ini punya kakek disini tuh ada sambalnya ini ada sambal bungkusan kayak gini ya sambalnya itu jelas buat aku semua ini lama sekali gak makan ini nasi ini nasi kotak ang satu ya bu dagingnya banyak sekali itu ya atasnya sama ini ada rebungnya ini teman-teman ya terus dikasih sambal ini masak nih aku sambalnya aku mau kasih dua bungkus nih ya ini punya kakek ya teman-teman katanya mau dimakan bentar lagi ya sudah gak apa-apa ini kayak gini ya dikasih sambal gini baru enak nih teman-teman oke mari kita makan hari ini banyak sekali rezeki ya tadi dibelikan es krim sama majikanku juga panas-panas makan es krim uh pas banget ya oke semuanya marahim ini kesukaan kakek teman-teman nanti kakek sambil nonton TV tuh kakek makan buah dulu teman-teman gak apa-apa sambalnya ini gak pedas sama sekali loh kelihatannya pedas tapi gak pedas ini nasi segini itu harganya 90 NT kalau yang agak besaran terus isinya komplit sayuran, ada telur ada sayur hijaunya itu 110 NT beda harganya kalau ini kan cuma nasi sama daging asalnya terus sedikit rebung gitu aja jadi malam ini libur masak karena memang cuma berdua aja ya teman-teman ya kalau berdua itu masaknya ya simpel-simpel aja tadi itu sebenarnya aku mau masak mie gitu ya jadi ditunda mie nya mantap videonya sampai disini dulu ya teman-teman aku mau lanjutin makan ini dulu ya videonya aku potong sampai disini dulu terima kasih yang sudah menonton semoga teman-teman sehat selalu dilancarkan segala urusannya dilancarkan rezekinya jangan lupa bersyukur ya dan sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak aku mau melanjutkan makan ku ya sambil temen ini kakek kakek itu bentar lagi juga makan ini teman-teman bye-bye